Badan Narkotika Nasional bersama KPK mengadakan cek urin untuk mendeteksi penggunaan narkotika di kalangan pegawai KPK. Tes urin ini rutin dilakukan KPK setiap tahunnya secara mendadak. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap pegawai KPK dari mulai pejabat struktural, outsourcing hingga para tahanan. Sekitar 300 pegawai dikumpulkan di auditorium KPK saat proses pemeriksaan. Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan langkah ini rutin dilakukan untuk memperkuat integritas KPK sebagai lembaga penegak hukum. Hasil tes akan dikeluarkan dari masuk kami dua hari setelah tes urin dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi internal KPK. Jika terbukti ada penyalahgunaan narkotika, KPK akan memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk mencet urin dari para pegawai KPK, mulai pejabat struktural dan juga pegawai offshore dan juga direncanakan tahanan termasuk kita tes. Sehingga ini merupakan program yang rutin dari KPK untuk menjaga dan mencegah agar pegawai KPK tidak ada yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lain.